Halo Steel Lovers in Universe, ketemu lagi kita dengan Craftman Cacat Oke, bahasan kita kali ini sebenarnya ada beberapa cara nempak ya yang dari equip standar katalis-katalis yang memang bisa kita manfaatkan untuk cat-cat kecil tapi sebelumnya saya pengen coba dulu untuk buka kuncinya ini ya, Samayel ya tadi dikasih temen, tapi kalian juga kalau mau gak usah bingung sekarang udah banyak harganya juga gak terlalu mahal ya, bisa dicek di tukang kunci banyak sekali itu yang jual ya Harmonius ini kayaknya kita ident deh Aduh polos, oke 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 kita langsung ke topik utama ya, berikut reviewnya Oke guys, kita saatnya untuk nempak Oke, bahasan sekarang ini mungkin tips kalau triknya sih sepertinya relatif ya, mungkin hanya sekedar saran aja di sini saya punya strawberry fog G plus 7 yang udah di plus 7-in kita mau pakai G6 Kenapa saya pakai G6? karena bisa dikatakan lebih irit ya dan barangnya pun gak terlalu susah dicari harganya juga gak terlalu mahal Oke, ini naik ya, jadi DG kita ngeluarin uangnya 7.220.000 cegel Hati-hati kalau mau nempah siapin uang juga Oke, nah itu ya, ini balik lagi lah ke plus 0 Oke, kita coba kasih tips Di sini si strawberry fog ini saya punya bucket left yang dari foodfighter dia itu ternyata di level besarnya attack speednya itu lebih kecil tapi dia criticalnya besar tadinya saya berpikir ingin naikin ASPD aja untuk strawberry fognya ya biar di level kecil bisa ngejar ternyata chartnya itu setelah saya periksa dia ASPDnya udah tinggi jadi hemat saya lebih baik daripada memasukkan ASPD nanti untuk C6 eh untuk A6 atau A7 saya lebih cenderung untuk menaikan critical tapi kita lihat dulu berapa persentase ke rate-nya nah ini rate-nya cuma 50 waduh ini berat sekali jadi kalau maksain kayaknya agak susah ya mungkin saya akan rubah dulu mungkin saya lebih fokus ke XG in dululah ini senjata karena untuk naikin critical itu kita butuh katalis di level 75 atau 100 lah ya udah plus 7 itu baru bisa masuk tuh soalnya eh apa rate-nya rendah ini coba kita cek dulu ya oke sebentar wailah lupa mengecek rate-nya dari item yang ada ya ternyata yes strawberry fog nya belum di place tujuhin ya mana bisa lah kita gak akan bisa ngecek oke kita mungkin coba apa ya ini banyak sampah di bank eh oke kita mungkin akan masuk ngetes melting ya melting ini memang menurut saya gak terlalu efektif nanti saya harus kirim tiket ke GM ini gimana solusinya ya kita buktiin lagi ini bahwa kecacatan dari aplikasi ataupun skillnya craftman ini seperti apa oke nah ini bahan-bahannya kalau seorang crafter itu udah pasti hafal ya barang apa yang untuk melting itu cuman ada dua item tuh eh brown cool kayak kayak gitu kalau nemu simpenin aja kali nanti ada update-an untuk masalah melting ya nah ini senjata yang akan kita jadikan tumbal nih armor nih wipon itu senjata nah itu plus 5 ya minimal melting itu plus 5 satu aja lah sampel satu-satu ya nah sama aksesoris eh aksesoris juga sempet dulu bisa sampai dapet dua atau tiga gitu dua tiga ruby lah oke kita masukin bahannya cembenya betulnya bitumials coal ah satu doang ini kan cat cat belum 5 lo itu tapi ya sudah oke kita coba lagi ini kita leburin lagi ini ancient ataupun armor lah ternyata masuk armor ya atrat cantik apa nih 10 biji doang butuhnya ini katalisnya itu harus diisi apa gitu saya belum dapat informasi lagi yang terbaru kristal my god hehehe ampun dah ngambilin di apa di map aja banyak nah ini aku pengen tahu Snowflake plus 7 ya Snowflake plus 7 kita lebur dengan Red Wing Mario yang katalis G plus 5 coba kita lihat Bagaimana ini betapa tidak efisiennya ini skill Widih sadis nggak dapet bro hehehe ampun dah parah 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 Aduh ini nggak tahu ya apa gara-gara aku nggak pakai equip ya nggak pakai armor ya nggak gaya gitu belum berubah lagi Hai ke ini ini payung nih Hai dulu sempet mahal ini nah itulah kayaknya ini katalisnya apa gitu loh hai 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 eh lebih doang padahal udahlah yang penting dibanggak kepenuhan hai 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 Oke Sekarang kita tinggal bahas lanjutin ke Hai dempak hai 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 Owen oke bro di part 3 ini kita akan lanjutin nempak ya dari DG ke XG berarti ya ini ratenya kenapa saya pakai G7 karena apa untuk FG itu pada saat kita tempat ratenya yang dari barangnya berkurang jadi otomatis butuh slot lagi kalau pengen hemat yang makanya G7 di pasar Ratu mahal karena ini nah dia bisa bikin red 100% karena ada empat kolom untuk pink diamondnya jadi nggak perlu tambahan katalis yang udah di plus-plusin ya Nah selesai 28jt aku melayang oke jadi ya XG ini lumayanlah cukup sakit kayaknya bisa dipakai sampai level 200-an ke 180 lah sampai ganti ladle XG lagi ladle untuk chef ya karena kemungkinan saya akan jadikan chef ada cat kecil yang dibuatkan kemarin oleh teman oke nah ini aku bingung nih ada kristal plus satu tadi udah saya plusin satu ini semoga jadi langsung plus tiga kali oke cek ya sama aja itu kenapa ya bisa gitu ya error itu biasanya katanya sih itu dapetnya dari kotak kotak ya kita plus tiga-in terus kita plus tujuhin cuman saya belum pernah seumur umur beres nempas sendiri langsung ke ketok ke plus tujuh belum pernah berhasil kita tes lagi kenapa saya ke Olsen karena suga saya udah jelek belum pernah langsung sekaligus jadi Hai nah kan ih oke bro nih aku udah yang kedua kalinya akhirnya saya coba manual aja karena biasanya seperti itu ya karena saking seringnya saya jadi hafal gitu oke tuh ke plus tujuhnya eh ya agak bete juga sih selalu seperti itu saya mau hati-hati mau pakai delay mau pakai trick apapun waduh tetep lah abis nempas sendiri terus di ke XGAIN plus tujuh itu jarang langsung oke kayaknya kita coba ngabisin ini ya ngabisin tiga slot apa namanya eh apa snowball ini pernah aku coba pakai biped malah pendapat dapet dari shiny yellow nya itu sedikit tapi kalau sendiri nggak dibantu biped ini tipsnya saya ini lebih banyak oke kita buka aja di part-part kita open price kita dapat apa aja saya udah pamit dulu ke teman kerja nah oke itu ada satu yang kepencet aduh hehehe moga nggak cacat tadi eh binomo apa ini yah sayap ampun dah sayapnya biasa juga lagi ini nah harmonis mercerai blacklight lumayan lah iyalah sedang lah hehehe wah ice yang didulah cuh ga ya dapet ya low ribbon bro lumayan tuh buat si genu tuh si cook ntar kita tempa itu ke plus tujuhin ya mana nih yang mana nih ini yang 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 kemarin sisa ini ada aku tabung dua biji ya mau gak aja harapannya bisa dapet dragon wow oke coba buka lagi ih pahitnya ya ampun sayap lagi nah bro ini ya contohnya ya kalian jangan maulah beli-beli di pasar karena harganya juga mahal belum tentu lagi dapet barangnya yang bagus ini apa nih ya ampun dah yellow pusat empat sayap tuh bro itu berarti dominan tuh dari shiny ini moga aja iyalah itu lagi berarti kemarin saya beruntung ya waktu pertama langsung dibuka di lokasi tuh dapetnya apa rainbow ribbon ya xg yah ngasih gua pake aja lah w kayaknya ini harus diiden deh kita biar tahu kalaupun gak bagus juga eh apa namanya gak usah dipakai lah 1 polos 1 belum ident ah oke kita coba yuk kita identifikasi tumbalnya apa ya itulah si itulah si green momo eh gak jadi dapet dragon ya susah lagi nyarinya itu itu ngabisin hampir 4 slot loh hampir 1200 bola salju di dasar ini ok ini dia gua kret atas lah yellow Oke, semoga kita beruntung Ah, sepeda minus 2, ampun Wow, moving speednya 20 Wow, bisa pakai lari ini Dia udah punya bawaannya 10, berarti 30 bro, nambahnya FPS, aku baru tahu memang Bisa ya Pantesan, agak ada harganya ini barang Minusnya nih, minus SPD, biarin lah Weh, lumayan Ada kritikanya Bener, pas banget tuh buat Ciku Karena itu sebenarnya aku level rendah Saya perhatikan, ternyata dia butuhnya itu Butuhnya kritikal Karena ada satu skill yang memang membuat Monsternya itu pening Sama seperti Craftman Berarti kritikal itu lebih diutamain Buat level-level di bawah 150 kayaknya Nanti kita coba aja ya Kita running tuh Si Kuk Nah bro, ini udah kita pakai nih Si, apa namanya Si equip senjatanya itu Aduh, aku agak berabe nih Nah, kebetulan kita nemu box nih Ih, gak ada orang Ini kebetulan lagi sepi kali Bentar Eh, kenapa jadi Ih, kok gak bisa ya Ini kecepetan kali Buset, SPD-nya Ampun, gagal mulu Buset, gak nyampe 12 Oh, ini Mana cek Wah lah, 81 ya Tapi kenapa ya Katanya kemarin bisa Udah lah, gebukin biasa aja Semoga dapet sesuatu Kemarin ada yang dapet G15 Dari sini Nah Eh, apaan tuh Waterdrop Banyaknya pink diamond Waterdrop Wih, 5 juta harganya Buset sama kayak berapa rubi Berarti, 3 rubi ya Lumayan lah Waduh, lupa Sorry ya bro, memang aku baru coba Terus sistem settingannya juga Saya copy paste Dari file Apa Komputer temen aku Jadi, kalau mau settingannya yang sama Kalau kalian punya 2 PC Pengen sama settingannya Itu tinggal ambil aja Auto update sama File-file yang di luar foldernya aja Copy paste Pakai flash disk juga masuk Tapi, jangan yang foldernya Bentar Sekarang saya setting Ini mana yang satu Wih, gila gede-gede Pantasan Sakit Benar Sifat ratus Wih Tes Wih Lumayan lah Wuhu Keren Ini belum dimasukin loh Bonus Poinnya Ini ada 43 Dia katanya Dari level 100 Udah disini Dia gak pernah Belum naikin lagi statusnya Sengaja katanya Uh Kok sakit Apaan sih Ya ampun Save Shiftnya Lari Mati Oke bro Thanks for watching Nanti kita bahas lagi Lebih lengkapnya di video selanjutnya Kita akan kupas tuntas Masalah si cook Ini dengan settingan statusnya Juga ada beberapa tips Yang bisa saya sharing Jangan suka Kalau ketemu di jahit Ataupun di elin Langsung sapa aja Thanks Bye Bye